Job apa akhirnya yang lu dapet setelah lu keluar dari kerja kantoran? Yang pasti satu bulan pertama gua full mabok Nggak habisin duit Ih itu kan manajer lu kenapa nggak ini sih, nggak maintain duit lu? Kan dia manajer, ceritanya dia buat, sebenernya dia juga bukan manajer, dia tuh contact person Dan dia manajer juga, tapi ya manajer ya berarti Lu ketemu dimana? Waktu itu dia kakak kelas kampus gua Itu gua liat Instagram story, terus gua chat aja Bang, mabok yuk, yuk Gua mabok, ngokos, gua jadi manajer gua, oke, udah Oke guys, ayo karaoke, karaoke, karaoke Diwajuan sama Revo dan Fauna Karoke Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan Bersama gua Andri Dan episode kali ini, ini spesial buat Anda Mersfem yang request untuk orang ini diundang kembali Dengan sangat terpaksa, gua harus memperkenalkan Revo dan Fauna kembali Halo, gua kasih bir lagi Tidak bisa lepas dari alkohol Ntar gua punya hadiah buat lu Ada apa hadiah? Kemaren kan Bang Sat, kemarin lu kaos, lu print muka gua kan disitu kan Sekarang apa lagi? Yang ini normal kok Lu jangan gitu dong, lu tuh merusak karakter gua Enggak nih, ini gua kasih dulu ya pertama Apa tuh? Gua mau kasih kartu nama Kartu nama Revo dan Fauna Anjing ini pake Pake phone-nya ini kan? Wordart Wordart kan? IG Revo dan Fauna Email Revo dan Fauna at gmail.com Kamu masih pake gmail? Iya Lu kayak ini tau, akun tipu-tipu yang Harusnya ruang ee Jangan dong Harusnya Revo dan Fauna at revodanfauna.com Narsis abis Hai kami Revo dan Fauna Ada nomor manajer guanya tuh Oh sekarang pake manajer? Keren banget Hah? Itu QR dan Itu QR code-nya Spotify kami Scan ya guys? Oh Manager Faris Ipat Iya namanya Lu udah ada manajer sekarang? Keliatan gak sih? Keliatan gak nih? Gak keliatan ya? Di sini kali nih keliatan Coba lu yang pegang Ini Kan kamera disitu tuh Ya Yeah Buat di sini Kan kemarin udah gak ada ini kan Eh kok sekarang udah gak ada ininya sih yang bibit Terus abis itu Oh udah gak apa itu ya? Udah udah gak Oh iya maaf Udah gak Oke kami meminta buat bibit atau siapapun kalian yang punya uang banyak untuk inilah Placement disinilah Gua lagi nih Gua kasih lagi hadiah Apa lagi? Kan pala lu botak ya Apa tuh? Biar kinclong Bangsat Kit Black Magic Ini buat ban weh Kan sama-sama bulet pala lu Kagak lah Ini kan karet Ini kan gua kulit Oh iya Ya udah gak apa Jangan gitu dong Biar placement kitnya disini Kit Black Magic Jangan Jangan dong Kenapa? Dia gak bayar Oh iya ya Ya udah nih buat gua aja Ya udah tuh buat mobil Buat gua ya kan Sama satu lagi Gua punya hadiah buat lu Kan waktu itu gua mau ngasih lu kaos Cuman gua lupa bawa nih gua bawain kaos Tapi bukan muka lu Itu yang Gua kok khawatir ya bukanya Enggak, itu limited edition Apa nih? Muka gua sama Mas Randy Pandugo Tunggu, 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 tunggu Potret hubungan Revo dan Randy Hehehe 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 Lo tangga Hehehe Hehehe Lu Kenapa Randy Pandugo lu bikin kayak begini? Iya, gua juga ngasih dia kok Hehehe Lu kasih dia? Hehehe Di belakang ada tulisan Revo dan Fauna di acara Randy Pandugo 16 Desember 2022 Hehehe Coffee and Friends di Setuja Cipete Hehehe Terima kasih Mas Randy Hehehe Hehehe Tertanda Revo dan Fauna Hehehe Hehehe Gokil Gokil Itu limited edition Ini limited edition ya? Hmm, gua cuma bikin 5 Cuma bikin 5? Hehehe Jadi ini kalo gua jual di marketplace Bisa berapa duit nih? Kejualnya Kayaknya 20 ribu udah Hehehe Murah amat Gua ntar juga ada kaos, ntar gua kasih buat Oh oke Hehehe Ntar gua kasih buat gua ada kaos Ntar gua potong ya kaosnya biar ketekan Jangan dong Kaos bagus itu Oh iya oke Emang pas lagi lu mau di interview kemaren Oh iya oke Ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Udah kayaknya udah habis Udah habis? Oleh-oleh Buat e-commerce Mas Andri dan Pak Andri Oh lu sekarang ini lagi sober gak sih? Sekarang ini? Hmm, sober sih harusnya Hah? Kan bir doang Oh bir doang Emang biasa kalo lu mabok tuh karena apa? Bir juga Kan gua cupu Heheheheh Bir kan gak Gak ini kan? Harusnya gak bikin mabok dong Tapi kan Gua cupu badan gua Mas Andri Jadi gua tuh terima kasih banget sama yang bikin ibu bapak gua udah bikin gua jadi orang yang cupu sama alkohol Jadi mabok gua murah Mabok lu murah Tapi lu udah tau mabok lu murah lu gampang mabok lu tetep aja lu sikat juga Iya dong Waduh Eh ini gini nih Berapa penasaran? Tentang kelanjutan cerita kemarin nih Kan kemarin kan akhirnya lu tampil Lu banyak diundang gua liatin tuh Banyak diundang dimana-mana Di podcast Terus sama Randy Pandugo Ini waktu itu podcast sama gua udah ini belum sih? Udah Udah collab ya sama Randy Pandugo ya? Yang Randy Pandugo pake apa tuh? Costume nugget Iya kostume Costume nugget itu pas bulan puasa kemarin Oh Gua ada acara temen gua terus gua ngajak Mas Randy Hmm Ceritanya di cerita itu Ada kupu-kupu saling mencintai Terus kupu-kupunya itu lagi berangkat Naik MRT Terus ngedate kupu-kupunya Terus karena kupu-kupunya ga punya duit Kupu-kupunya bilang Aku cuma punya nugget Keluar deh Mas Randy pake nugget Gila lu Lu ngurusah karakter Randy Pandugo tuh Karakter paling keren gitu Ganteng ya kan Penyanyi kan Sering disamakan sama apa Katanya John Mayernya Indonesia Ya kan Lu suruh dia pake ini kostume chicken nugget Iya terus kayaknya dia marah orang pulang ga pamit sama gua Oh dia marah? Serius dia marah? Engga lah kayaknya ga marah Pokoknya pas udah kelar gua kayak Terima kasih ya Om Randy Terus dia kayak He 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 Terus gua pegang Ih dada lu bidang deh Terus dia kayak he 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 Gua tenis Terus gua kayak Oh gitu anjing keren banget Terus gua ke WC dulu ya Udah ilang abis itu Dia nyesel sebenernya diundang Iya kan dia nyesel kan Sekarang masih kontek-kontek kan ga? Gua sih kemarin pas dia ulang tahun Happy birthday Mas Randy Diboles ga? Di like doang Di like doang Berarti itu dia sebenernya masih pengen menjalin hubungan sama lu Tapi males Takut Iya kan Nanggepin lu Tapi lu udah udah ga ada collab-collab lagi sama dia? Belom ada kayaknya Belom ada? Iya Gua gini-gini aja Mas Andri Hah? Gua tuh Kan gua baru ulang tahun ya Umur 25 kemarin Oh iya katanya lu ulang tahun ya? Iya Gua baru 25 anjing Akhirnya lu Lu mau ini ya Mengcapai usia perak ya? Eh perak 25 perak? Kalo yang Yang gold apa? 50 Oh anjing Kalo yang usia pernikahan gold Itu berarti 250 tahun menikah tuh? Oh anjing Oh iya Kalo dia nikah umur 30 80 tahun tuh Iya Ujir Kalo lu ada gold Perak Apa medali? Oh gua mau diamond gua Diamond tuh apa? Diamond Pengennya sih diamond kayak Youtube gitu Ada diamond play button Kok ini belum ada? Belum ada Makanya kami butuh subscriber sebanyak mungkin Silver aja belum nih Tolonglah Tolonglah Ini ada Mona Lisa Meong Lisa Oh Meong Meong Lisa Oh terus Oh gua akhirnya tau nih Mas Andri Iya Gimana caranya bisa keluar dari Menjadi orang alkoholik Gua akhirnya paham nih Gimana? Karena waktu Jadi kan ceritanya kan Gua tuh Minum alkoholnya emang sering banget kan Hmm Tapi ada suatu waktu gua berhenti Bisa tuh gua berhenti Berhenti karena lu tidur? Bukan Enggak Gak punya uang Oh Jadi kalo ada temen lu alkoholik Lu suruh aja terus 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 Kan dia keluarin duit terus 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 tar duitnya abis kan Pasti berhenti Hahaha Iya sih Cuman ini kan Masalahnya nih Kalo orang udah gak punya duit tapi udah ketagihan kan Biasanya dia cari-cari tuh Ya kan? Kok gua enggak? Ya gak tau lu Kayak misal tabung gas emak lu kalo dijual Ya kan suka kayak gitu tuh Enggak tapi gua cuma jadinya malah quarter life crisis Anjay Kenapa lu quarter life crisis? Keren kan bridgingnya Iya 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 Tunggu tunggu sebelum lu masuk ke quarter life crisis nih Kan kemarin kan lu rame nih ya Kita flashback dikit rame Lu diundang podcast juga beberapa kan Udah mengundang keramaian lah intinya gitu kan Lu juga punya pada collab-collab tuh Ada siapa ya kemarin ya? Ada Randy Pandugo Ada kurus Kurusuke Kurusuke Ya banyak lah ya Terus hidup lu gimana? Kan lu juga Habis lu muncul di sini kan lu di follow sama CEO ruang gulak tuh Itu gua deg-degan lu lah kan ngechat lu Iya Karena karena lu ngechat gua Aduh mas gua takut Gua takut nih Gua sampai gua bilang sama lu kan Lu nih suka bikin kerusuhan Tapi penakut ternyata orangnya Terus gimana? Yaudah dia cuma suka nge-like story Oh gitu? Tapi gak nge-replay? React Oh react doang Nge-like gitu doang Oh Yang dia react pake emoji nya mana? Api-api gitu? Atau? Api-api-api-api Love 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 Oh love juga ada Yang kayak mata love gitu Oh gitu Terus udah Lu gak pernah coba DM gitu Mas kok follow saya gitu Aduh Mendingan gua gak tau papa dah Oh gitu Oh gitu Tapi ketika dia react itu Lu Ini gak? Lu liat gak? Apa? Chatnya lu buka Kalau lu chatnya lu buka kan jadi Scene Gua gak mau Oh iya gak? Jadi lu gak pernah buka sama sekali? Gak mau takut Oh Parah lu Kan gua cuma suka mencari keributan Berarti status dia tiap kali dia itu Lu gak pernah read sama sekali itu ya? Gak pernah Dia aja gua hide Oh lu hide Karena gua takut Dan gua mute story and pause Lu mute juga? Iya gua mute story and pause Jadi biar gua gak ngeliat dia Soalnya kalo gua ngeliat dia ntar gua deg-degan Ajing gua 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 bisa Lu follow dia tapi? Follow Gua follow balik Harus dong Kan Tapi lu mute Iya Tapi kayaknya kan gua unmute deh Kenapa lu unmute? Karena kan udah 1 tahun ya gua mau dipecat nih Berarti harusnya dia udah lupa kan? Gak tau selama ini konten masih ada Oh iya juga ya bener Masih Kan jejak digital gak bisa ilang kan? Iya kan? Iya gimana tuh? Terus udah Terus udah Terus akhirnya lu sekarang mulai banyak manggung Job apa akhirnya yang lu… Setelah lu tu masuk ke kantoran? Sudah lu tersudah lu lu di Iya Itu full mabuk, itu kan full Februari kan Itu kan pas Februari Una mabok mabok Nah, Maret Gue cek rekening, oh udah sisa dikit Oke, gue harus kerja nih, gue kerja apa ya Terus abis itu, gue kerja Ngikut ada artis namanya Feby Putri Feby Putri Iya, yang Yang long hits udah pokoknya Iya, lo jadi apanya disitu? Gue jadi sound man Sound man, tapi buat monitor mereka Oh oke Itu cukup lama tuh, Maret Oh enggak, sebenarnya dari Januari Tapi dari Maret tuh rame banget Dan masuk ke April Maret akhir dan April kan bulan puasa kan Orang puasa mana ada manggung Emang orang puasa enggak manggung? Enggak Kan puasa enggak pada acara musik Oh enggak ada ya? Iya Gue enggak tahu itu Iya, abis duit gue Jadi lu selama bulan puasa Dimana mestinya orang ngumpulin duit buat lebaran Lu malah kehabisan duit? Lu malah kehabisan duit gue Oh oke, terus? Terus mulai Pokoknya Oh tapi pas Maret akhir tuh ada berita baik Jadi gue agak kebantu tuh bulan Maret Apa tuh? MRT ulang tahun MRT ulang tahun? Oh iya lu kan ada bikinin lagu buat MRT ya? Iya Jadi awalnya mereka mau bikin video klip Lalu dia ngajak collab Kok mereka bisa ajak collab? Enggak tahu Katanya di hari MRT ini Kita bikin sesuatu Yuk oke boleh Jadi bikin nomor-nominya Station MRT versi 2023 Terus mereka minta Liriknya tuh ada Transportasi yang aman Nyaman Cepat Terus mereka mau ada Kayak Ini Apa? Ubah Jakarta bersama MRT Kayak gitu Karena gue kan emang kagak bisa nulis lirik ya Ya gue masukin aja Transportasi yang aman Nyaman Dari lagu lu itu yang udah lu bikin Terus mereka kayak Mereka kayak gini Wah Mas Levo keren ya Bisa masukin semua ya Key point-key point yang kita kasih Ya yang lu kasih gue bacain doang Tapi lu nyanyiin ulang dong Iya Lu rekam ulang Untuk buat jingle yang mereka ini Terus abis itu mereka bikin videoclip Ada itunya Terus gue muncul cameo gitu Temen-temen Tau gak Kenapa aku suka MRT MRT selalu di hati Kayak gitu Oh lu muncul Iya Terus videoclipnya gak jadi tayang Kenapa gak jadi tayang? Gak pake masker videoclipnya Padahal lu udah effort buat kesana ya Iya Pake mabuk lagi Tapi gak jadi tayang? Gak jadi Terus Emang gak di brief dulu Mas pake masker ya Nanti pas lagi di rekam ya? Enggak Itu orang MRT-nya yang bikinnya Gue juga gak tau deh Pokoknya gak tau deh Pokoknya itu Tapi yang penting pas gue manggung Gue dibayar Oh Emang ada manggungnya juga MRT itu? Ada Oh ada Ada tiga hari Dimananya? Di relnya? Tewas dong Di tabrak Iya kan gue gak tau dimana Di ini Taman Literasi namanya Taman Literasi Oh iya iya Yang Blok M Iya Blok M Oh lu manggung disitu? Hari Minggu Terus Jadi ada Taman Literasi Tengah-tengahnya Terus gue manggung Lu bayangin Jadi Hari pertama tuh ada The Overtune Sama VB Eh sorry Hari pertama tuh gue lupa sih Pokoknya ada Feby Putri Hari pertama Hari keduanya tuh Kalau gak salah ada Overtune Terus Apalagi artis-artis lainnya Hari ketiganya ada Reality Club Dan gue Kan goblok ya Dari nama-nama yang ada Kenapa akhirnya nyempil Kenapa nyempil gue Dan gue Pas banget buka puasa lagi Pas banget buka puasa Terus Kan orang biasanya Nyari makanan tuh ya Nyari makanan kan Kenapa disisipin gue Tapi rame gak Makanya gue bilang gini Gue tuh bingung Kenapa orang-orang gak nyari makanan Kenapa harus nonton gue sih Padahal nonton lu gak kenyang kan Oh gue bagi-bagi nugget Oh gue bagi-bagi nugget Gue ada goreng Oh pantesan Teritak Jil Jadi rame tuh kemarin tuh Lumayan Terus kan gue bagi-bagi kartu nama kan Yang tadi? Yang itu sama nugget Nuggetnya nugget Fiesta Gue baru tau nugget Mahal banget ternyata Anjir Ya tergantung sih nugget Apa dulu yang Kalau yang Fiesta Mahal Kanselor Fiesta Kayak 60 ribuan kan Satu box kan Satu plastik 500 gram Oh anjir Sekarang lu bayangin Kalau misalnya 1 kilo 130 ribuan Mahal banget Terus lu Goreng sendiri Iya Di rumah Sebelum jalan Satu orang dapet satu potong Iya bebas Makanya geng-geng fauna gue dateng Ngasih nugget gitu Terus pernah kayak Berebutan gitu Asli udah kayak zombie Wah bang 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 Gitu Ngomong-ngomong geng-geng fauna lo itu Itu dibayar gak sih? Oh dibayar Gue bayar Oh lu bayar Dari mana? Kan kemarin gue emang MRT Dapet tuh gue dapet 5 juta kan Gue kasih sejuta 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 Habis dong duit lo Iya gue nombok Gimana sih? Tunggu tunggu Lu kan perform Iya kan Lu diminta buat bikinin lirik nih Iya kan Nge-tweak dari lagu lu yang sebelumnya Lu dapet duit Terus duitnya lu buat bagi-bagi Kru fauna lo Sudah lu gak dapet apa-apa? Enggak Terus pulangnya mabok lagi Terus gue yang bayar lah maboknya lagi Berarti Lu ada dapet job Lu malah nombok sebenernya dong? Iya Gimana sih? Kan gue goblok Gue juga Pokoknya besokannya gitu Gue kayak bilang ke manajer lo Bang Kok gue gak punya duit sama sekali ya? Iya itu kan manajer lo kenapa gak ini sih Nge-maintain duit lo Kan dia manajer Ceritanya dia buat Sebenernya dia juga bukan manajer Dia tuh kontak person Dan dia manajer juga Tapi ya manajer ya berarti Lu ketemu dimana? Waktu itu dia KK kelas kampus gue Terus waktu itu gue liat Instagram story Terus gue chat aja Bang Mabok yuk Yuk Gue mabok Lu jadi manajer gue Oke Udah Ini ceritanya mirip-mirip Kayak sama itu ya Ketemen lu si Torek itu ya Iya Random people aja gitu Ini orang tapi kerjanya sekarang Apa? Emang Manager lo to Atau Ada kerjaan lain? Dia itu videographer Dia produsernya videographer Gatau gitu Dia pokoknya Geng-geng video Oh Oke Dia tuh kayak Dia tuh Oh lu tau Andre 3000 The Outcast gak? Gatau Siapa tuh? Andre 3000 Gatau Itu kayak merek gitu Kayak bengkel mobil gitu Yang gini Ma baby Itu dimana di TikTok? Bukan Itu zaman dulu kan Lu udah tua Lu harusnya tau Andre 3000 Gue taunya Andre itu penyanyi Andre Hehanusa Ayo lebih tua lagi Gue taunya Lu gak tau gue Gatau Pokoknya dia mirip itu Kayak rombutnya awalnya gondrong gitu Gitu mas Oh oke Terus jadi Lu Punya manager Manager lu ini tapi Cuman jadi contact person doang Dan dia memanage juga Memanage juga Tapi gak memanage duit lu nih Enggak Makanya Bisa abis ke job malah bukannya Iya Dapat duit malah Tapi aman Karena setelah dari MRT Wah Gue tuh Kan bulan April tuh Makin abis duit gue mas April tuh April April masih bulan puas ya Berarti ya Masih Udah gak ada manggung Gue tuh Wajar sampe Oh pernah juga ini mas Kan abis itu THR lagi Apa Lebaran kan Gue ketemu sama Om-om gue Semua-semua gue gitu Kan biasa gue kan suka bercanda kan Gue Gue bercanda gini Kok gue bener-bener udah abis duit banget Gue bener kayak stress tuh Gue kayak Anjing gue harus ngasih THR nih Kemak bapak gue Ke adek gue Ke tante gue Ke Itu Terus gue kayak Ada ketemu om gue Gue bercanda doang gini Apa sih om Rahasianya punya banyak uang Enjim Biasa kan bercanda kayak gitu kan Dia malah ceramah Intinya cuma gini Revo Tawakal Bersedekah Gak usah mikir apa-apa Gak usah mikir uangnya akan balik apa-apa Bersedekah aja Ya gimana gue bersedekah Yang duit gue selesai 3.000 aja Masa gue abisin itu Mending gue beli rokok Lu tinggal 3.000 aja masih nyari rokok ya Bukan makanan ya Tapi abis itu gue Abis itu Tiba-tiba Dapet rejeki Apa tuh Gue narik duit Spotify Oh Spotify lu dapet duit Anjir gede tuh Oh Spotify lu dapet duit gede ya Kan Kalau udah berapa Pokoknya Roughnya itu katanya 0,0006 dolar Jadi kalau lu seribu Seribu kali stream Eh listener apa stream gitu Gue gak tau Dapet 6 dolar Sedangkan kan Gara-gara yang dipecat itu Kan udah 100 ribu kan Oh itu gede Berarti berapa tuh So 600 dolar tuh Oh lumayan Anjir Terus gue tarik Anjir gue langsung Wah fuck you anjir Semua orang nih Gue kasih THR gitu Malah lu bagi-bagi lagi Iya Ambur-amburin lagi Abis lagi Abis lagi Oh my god Bapak ema lu Emang tau gak sih ini Apa? Perilaku lu Di financial ini Financial Financial freedom Itu gak freedom sih Itu kayaknya perlu gue perkenalkan Nama temen-temen gue Yang financial planner Biar duit itu Biar lu punya passive income Kemarin ini Kemarin ini Kemarin gue nongkrong nih Mas Andri Kemarin banget Kemarin gue lagi nongkrong Terus Gue sama temen fauna gue Namanya Pak Iqbal Tunggu tunggu Temen fauna lu Pak Iqbal Yang geng fauna Namanya Pak Iqbal ada satu Berarti lebih tua daripada lu Enggak Dia seumur sama gue Cuman gue sama dia Ada Kalau Kita udah sepakat Kalau ngomong itu Pak Saya dan Bapak Kita ngomong selalu baku Terus Ngobrol-ngobrol gitu Wah Habis itu gue nguping Ada orang itu sebelah gue Bacot banget Gini bro Ngomongin bisnis Apa segala macem Anjing Bacot banget Gue Beduanya ngerokok Yang sama Iqbal Liat-liatan Bacot banget Sumpah Gitu Ngetahnya nawarin asuransi Oh nawarin asuransi ke Orang Jadi ada satu orang Di prospek gitu Anjing Tiga orang gitu Jadi gini bro Maksud kedatangan gue Katanya yang Memprospek itu Orangnya parlente gitu Gue tuh sering kecelakaan bro Biasa Lu pernah gak di Dijakin nongkrong Terus ditawarin asuransi Intinya cerita-cerita Serem lah pokoknya Iya Karena gue liat-liat bro Lu keliatannya Emang selalu bahagia terus bro Gitu Kata orang yang gendutnya Yang di prospeknya Kayanya emang orang kaya gitu Pake Apa Coach Apa Ini kartu Layar Layar Coach Gini-gini aja bro Gitu 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 Ya memang kan Mencari duit susah Lu melambur-amburin Beramal Dan terus duit Spotify lu abis Terus itu lebaran akhirnya lu gak ada duit juga kan Nggak Terus gimana Abis itu Ya gue Yaudah quarter life crisis lah Karena Jadi gini Lu mengalami quarter life crisis Karena lu gak ada duit Sekarang nih buat ini Lagi gak ada duit Sekarang gue udah ada duit Aman Terus lu bikin lagu kan quarter life crisis Iya crisis Sebenernya tujuan lagu itu apa Jadi itu pas masuk Berarti April begitu udah kelar kan Ajih duit gue beneran abis tuh Mei Apalagi gue mau ulang tahun Makin abis duit gue mes Macing gue masa ulang tahun gak payah duit sih Ajih Terus masa gue harus pinjol Gue gak mau pinjol Emang kenapa sih tuh Kalo lu ulang tahun harus punya duit Emang kenapa Mau party Oh lu mau party Bang Duit dia tuh gak jawab-jawab Dari kalo gak mabok party doang Emang lu party mau ngapain sih Party seperti apa yang lu mau memang Cewek-cewek gitu lu undang gitu LC gitu Enggak juga Berday party di MACD Ah di MACD Iya kayak ada mabah-mabahnya gitu Halo ini semua temen-temen Apa pengen kayak gitu Gue pengen ngundang temen-temen gue di MACD Oh Kejadian gak tapi itu akhirnya Enggak kan gue belum punya duit Makanya gue kayak Anjing Harusnya gue Ulang tahun party Tapi jadinya karena gue udah stress banget Gue udah kayak Anjir Akhirnya gue bikin lagu Bikin lagu? Lu taruh Spotify lagi? Udah berapa orang yang dengerin? Gue tau kayaknya banyak deh lumayan Lumayan? Anjir Terus gue pas cek itu kayak Kayaknya si yang Album itu kayaknya udah 30 ribuan kali ya 30 ribuan? Kali 0,006 berarti kayak udah 180 Oke tinggal tarik duit Oh Mampok lagi Tapi lu ini gak sih? Merasa gak sih hidup lu tuh memprihatinkan jadinya? Enggak friend Friend Kenapa enggak? Karena Gue Bisa makan apapun yang gue mau Dan gue bisa minum apapun yang gue mau Anjir Kecuali yang mahal Kecuali yang mahal Oke Berarti sekarang karya-karya lu itu Lagu Lu berarti juga manggung Apalagi selain itu? Oh gue tuh kerja ini juga Murs fam Anjir Murs fam Ini kayaknya dia mulai mabok Ngomong udah mulai gak fokus soalnya yang ngomongnya Kan kemarin juga Iya gimana ya? Awan friend Friend Murs fam Murs fam Jadi Gue ini mas Sebenernya Kerjanya di Freelance aja Jadi Weekend manggung Weekdays kerja Weekdays itu kerja apa? Alhamdulillahnya Kemarin gue dapet deal Sama Tiga roda Lu tau gak? Isinya Nampas Ya itu kan semen kan? Bukan Bukan Tiga roda gue kan semen? Obat nyamuk Yang Nyamuk sini Cuma takut Tiga roda Ngongeng Ngongeng Jadul lu jadul Obat nyamuk bakar itu? Iya Gue bikin jinggalnya Gede itu duitnya Terus udah DP Makanya gue bisa segini sekarang Kayaknya bener deh Orang butuh financial planner deh Serius deh Tiap kali ini Duitnya di spend Gak jelas sih Aman Tapi kan gue bisa Nraktir manager gue nanti Lu merasa gak sih Sebenernya temen-temen lu Jadi manfaatin lu Yang penting lu Nraktir Tapi kan mereka bikin gue happy Iya sih Bikin lu happy sih Jadi gak apa-apa Ini ya Gue bacain Komen-komen dari video lu Yang kemarin nih Oke Ini aja Setiga hari yang lalu aja Masih ada yang komen gitu Karena ini video udah lumayan lama Berapa bulan yang lalu kan Oke guys Emoji ketawa 1,2,3,4,5,6 Ustet,6 biji Dipencet Pasti ada gini Terus ada lagi Faisal Irfandi Hai Faisal Ex Ruang Gulak hadir Oh gue gak tau lagi siapa Lalu ada lagi nih Bumiagara Magdes Gak ngerti isinya apa Oh berarti dia kurang pinter Dia kayaknya emang pinter Kita emang gak pinter Lu yang pinter Dia gak pinter, gak ngerti isinya Emang kita gak ngomongin apa-apa juga Terus apa lagi nih Ada lagi nih YT YT.0987 Ini ketika-ketika lumayan panjang nih Oh iya Ternyata orang mabuk di luar Pas lagi ada perlu itu ada ya Koma Mulutnya jadi gak ngotak gitu Koma Mabuk dan bawa mobil pula Titik Ini anak muda agak kacau Padahal punya bakat lawak Ngerti gak lu dia Enggak Gue coba memahami tulisan dia Tapi yang gue lihat kayaknya penempatan komanya ini agak-agak saran Ternyata orang mabuk di luar Koma Pas lagi ada perlu itu ada ya Koma Apa sih mulutnya jadi gak ngotak gitu Koma Kok juga gak paham lagi YT YT.0987 Anda ngomong gak gak sih Lalu ada lagi nih Ben Ben AQ S A A D Baca apa tuh Aksat ya Ben Aksat Banyak cerita boongnya bang Banyak cerita boongnya Kata lu jadi boong Cerita lu boong katanya ini Ya udah Terus ada yang bales Namanya Terminus Meg Apaan tuh Pendongeng Handal Hah Ih keti lu Cerita boong pendongeng Handal Terus Salma Vira Oh nih Cewin Salma Vira Ketawa Revo nular banget Weka 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 Kayaknya itu jangka pendek Kan gue juga lebih muda Kayak daripada dia Nih 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 Tadi ngomongin finansial kan ya Ini akunnya namanya Tanam Tumbuh Edukasi Finansial Waduh Tapi dia komennya gak tentang finansial Oh tentang apa Gara-gara Revo Gue bisa tau suara serigala tuh Au Apa lagi nih Aus Mik Ardiansyah Gak ada faedah Tapi kenapa ya tetep didengerin sampe abis Karena hidup gak perlu dibuat serius terus Oh Oh Manter Finansial freedom Iya Amir Muntaha Very entertaining Anjir Inggris Anjir Kajik Iya Inggris Yo Jadi mending kita ngomongin ini aja mas Tunggu ada satu lagi nih Revo dan Fauna Hai guys aku Revo Sisi Terima kasih sudah menonton ya Semoga terhibur Awok-awok-awok Oh itu lu ya Gini aja lu sekarang Hobi lu apa mas Emang hobi lu apa Ya Mabok lah Lu apa Emang mabok itu hobi Gaya hidup Anjay Nah ini juga ada yang komen nih Adi Fahmi nih katanya Kebanyakan ngomong anjay ini orang Hahaha Ini kebanyakan ngomong anjay Eh tuh Enggak nih Anjay bintangnya tiga Anjing berarti Oh anjay titik 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 Ya anjing Ada yang ngitungin berapa kali anjing keluar Wkwkwkwk Ya jadi Gimana nih bro Jadi lu sebenernya memang Gak peduli dengan hidup dong Lu cuman pengennya mabok doang dong Gak juga mas Gua tuh cuman pengen Seneng-seneng Seneng-seneng Buat apa Hidup Dibikin sedih Hmm Kalo bisa dibikin seneng Hmm Ya tapi lu kalo gak ada duit gimana Ya Tarik duit Spotify Ya tapi kan Spotify kan kalo lu Misalnya let's say nih Gak ada yang dengerin lagi Gak ada yang dengerin berkurang Dikit Kan lu gak bisa tarik duit Cari kerja Cari kerja Kerja kantoran lagi Gak mau gue Oh gak mau Tapi belum tau Kayaknya mau Kayaknya Kalo gue bener-bener udah abis banget Tapi kemarin juga gue hampir cari kerja lagi Oh hampir cari kerja lagi Buka linkin Oh Akhirnya lu buka linkin Emang lu punya akun linkin Apa Punya 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 Fotonya gue keren gitu Hmm Jadi apa ngelamar jadi son engineer lagi Gak tau Gue pengen kerja yang lain Apa Apa kayak gitu Cuman terus pas gue cari-cari gitu Kayak Kayaknya Bisa narik duit Spotify deh Jadinya gue gak buka linkin lagi Hmm Akhirnya gak jadi Gue masih bisa jual sound card Sound card Gue masih bisa jual mic Sama jual gitar Bapak emang lu ini gak sih meratin Sebenernya kelakuan anaknya tuh kayak gini Tapi kemarin Gue sempet sedih Soalnya bapak gue minta Kak Boleh tolong bayarin listrik dulu gak Kak Gitu Ya mana Biasanya gue yang bayar mulu Cuman Dampak kemarin gue gak bayar Karena gak punya duit Terus bunyi dong Iya Bunyi-bunyi gue peran-peran tidur aja Terus bapak gue kayak ketok Kak Boleh tolong bayarin listrik dulu gak Gue kayak Eh nanti deh Gitu Tapi kan kalo gak lu bayarin mati listriknya Iya pake mati dulu lagi jepret gitu Beneran jepret Terus akhirnya lu bayarin Iya gue minjem duit temen gue Oh berarti bapak lu gak tau kan Kalo lagi gak punya duit kan Gap tau Makanya gue sedih Anjiin Gue gak punya duit lagi Terus gue minjem duit temen gue Gak tau ya besoknya Ada DP masuk Buat bikin jingle Gue kayak oke Gue bayar balik Gue beli listrik lagi Hidup Hidup lu berarti bener-bener ini ya Dari hari ke hari ya Yoi Tapi gue sampe malem-malem Emang lagi susah tidur sih Kenapa tuh? Gak tau Ya Banyak pikiran atau Atau ini emang karena Quarter life crisis Nadi lu bilang Anjiin Mungkin ya Gue pikir tuh kagak nyata Kayak gitu-gituan friend Tapi lu pasti ngerasain juga kan Quarter life crisis Gak sih gue Kok bisa? Hah? Ya bisa lah Kok gue ngerasain? Ya gak tau makanya gue nanya lu nih Karena apa yang lu rasain gitu Kan lu udah 47 47 Enggak Enak aja 40 ya Oh iya 40 45 40 Oh 40 Tapi kan lu umur 25 Umur 25 kan masih muda lah Emang apa yang lu resahkan sih? Gue tuh ngerasainnya gini Friend Friend Udah gak anjay lagi nih Nih Kemarin Temen-temen gue Sering banget pada nikah Umur 25 udah pada nikah? Iya Sering banget Iya udah pada nikah Tiap hari ada aja Tiap hari ada Enggak tiap hari juga sih Tiap minggu Tiap minggu Tiap minggu Ada aja gitu Yang ngundang gitu Terus gue Misalnya gue dateng gitu Tuk-tuk-tuk sendiri gitu Gimana lu? Gimana? Gue kan paling males ngomongin karir Paling males ngomongin lalelo Gue bodo amat anjing Terus Gimana, gimana Terus gue ngeping gitu Gue udah senior sekarang Gimana, gini, gini Gimana, gini Gimana, gini Anjing Terus ketemu lagi gitu Eh, lu juga mau married juga? Iya Temen gue anjing Lu mau married juga? Iya, gue mau married Lu pake catering apanya? Anjing ngomonginnya catering Gue tuh dia mau ngerokok Ada yang mau minum alkohol gak habisin nih Terus gue gitu Oke Lu merasa temen-temen lu Yang ninggalin lu nih Iya Tapi ya gak apa-apa juga Karena kan itu pendewasaan Iya Tapi kan gini Temen lu berarti kan boleh dibilang Secara hidup nih Naik ke level berikutnya nih Iya Tanggung jawabnya udah beda nih Iya Tapi lu merasa Belum naik ke level itu Iya Itu yang bikin lu jadi quarter life crisis nih Mungkin Oh Tapi gue gak tau juga Pokoknya gue tuh begitu kayak Ada yang mau minum alkohol Wah gak bisa gue Vo, gue harus Jemput ini dulu pacar gue dulu Atau gak Gak bisa gue Vo, gue harus ngurusin ini Terus gue kayak Ayah anjing Terus gue pulang sendiri Uuuu Ambil ngerokok di jalan Uuuu Kebar Minum lagi sendiri Iya Iya Lu kesepian Iya Kayaknya Gue tuh pengen ngechat lu Ngajak lu minum Cuman lu udah tua Gue takut kita gak nyambung Ya memang gak nyambung sih Kita Lu kira sekarang kita nyambung Enggak Gak nyambung kan Iya kan Jadi gak nyambung gitu Lu kesepian cuy Mungkin Tapi yaudah gak apa-apa Lu emang gak ada rencana buat cari pasangan Buat married gitu Kan lu Ini kan Hitungannya udah Public figure Di instagram Tunggu tunggu Danila Riady aja follow lu Lu gak mau coba Ini kenalan sama Danila Riady Oh gue udah kenalan Udah kenalan Gue udah Udah sapa-sapaan Niatnya mau bikin lagu bareng Mau bikin lagu bareng Tapi Belum kepikiran Belum kepikiran Gue mau ngajak mabuk Cuman takut Gak enak ngajaknya Kenapa gak enak Ya Takut aja ditolak Anjir Ya tapi sebenernya lu ini gak sih Pengen pacaran gak sih Pengen pacaran Pengen Nanti berkeluarga gitu Iya Cuman gue pengen Di princess treatment Maksudnya gimana Maksudnya gimana Enggak Enggak Gue Pengen Cuman kayaknya Masih belum ada yang cocok Mungkin Belum ada yang cocok Mungkin Atau belum ada yang mau Iya belum ada yang mau Tapi gak apa-apa Yang penting Aman Tapi gini loh Kan gue waktu itu Episode kemarin sama lu Kita lucu ya Tapi ketawa-ketawa Karena cerita pengalaman lu Di ruang murah Episode kali ini Vibe-nya ini loh Gak apa Lebih sedih loh Kenapa emang Muram gitu Kayak tadi lu Ini cerita lu Lu kayaknya merasakan Tekanan dari Quarter life crisis itu Kayaknya berasa banget Di lu Lu tuh kayak Bener-bener sekarang Ngomongin lagi Sedang menghibur diri sendiri Soalnya Emang Emang lagi Berapa lu terlihat ketawa-ketawa ya Tapi kayaknya hati lu Sepi Aman Tapi Yang penting Gue bisa nongkrong sama teman-teman Tapi teman-teman lu kan udah mulai Ini Ini ninggalin lu Itu misalnya Iya Makanya Berarti lu mesti cari teman yang lebih muda Daripada lu Lebih muda Kayak lu Ngerti temannya gue Kalau teman gue Semburan gue masih banyak Kalau gue gak ada Kalau lu kan belum ada nih Lu harus cari yang lebih muda Yang bisa nongkrong sama lu Tapi Aman Tapi sebenarnya Oh ini Ini Mas Andri Nanti gue mau ngundang lu ya 15 Juli 15 Juli itu hari apa? Sabtu Dalam rangka? Gue mau bikin showcase Di Di kampus gue S.A.E S.A.E dimana? Pejaten Oh pejaten Nanti openingnya narisaman Sama badut sulap Itu acara apa tadi? Kampus? Enggak Showcase Showcase lu Oh Lu showcase begitu Ada promotor? Enggak ada Terus Duit pribadi lah Buat datangin trafficnya gimana Kan butuh Promosi segala macem Iya juga sih Nggak tau ah Gue males mikirnya Yang penting itu dulu Itu udah fix Karena gue udah ke S.A.E Dan mereka oke Oke Kita jangan sampai gue doang yang nonton nih Nggak Rame 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 Nggak lucu nih Teman-teman Nanti Umur spam Hanjay Umur spam Siapa tau mau datang Boleh itu ya Iya Bagi-bagi nugget dong Bagi-bagi Iya Buar duit lagi Iya 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 Gue ngeliat tuh kayaknya ini Ada yang beda gitu Pas waktu pertama kali lu ke sini Waktu pertama kali ke sini Itu lu keliatannya tuh Lebih ini happy Ketawa-ketawa Kayaknya si ring bertambahnya umur lu malah jadi Si ring bertambah Udah belum sampai 4 bulan Tapi kan sebelumnya kan lu belum umur 25 kan Oh iya Sekarang umur 25 nih Belum aja lu Ntar Pokoknya ntar mulai umur 30-an ke atas nih ya Oh itu mulai lagi ya Mau ada bedanya lagi ntar Lu sekarang bisa mabok nih Begadang kan Nggak tidur nih Oh umur 30-an lebih Mau begadang susah bro Susah Capek Oh udah nggak kuat Misalnya begadang semalem nih ya Oh lu ngutang tidur bisa berhari-hari lu ntar Tapi sumpah deh Kan Gue pikir kagak nyata tuh kayak gitu Bikin kepikiran banget anjir Ternyata sebenernya Kayak Kayak teman-teman lu Kok pada keren Kok lu nggak keren gitu Emang lu merasa nggak keren Keren juga Tapi kok mereka lebih keren dari gue Kerennya konteksnya apa nih konteksnya nih Punya cewek Mau married Itu keren menurut lu Nggak juga Iya sih Tapi itu keren sih Karena mereka bisa memanage hal tersebut Ya zaman-anah gue juga bisa juga Tapi kenapa gue males ya Iya kan Rata-rata tuh udah pada Kayak Udah ngomongin mas kawin Pada mau beliin Ini Nah ini Nah ini Anjir gue aja Makan masih berantakan Iya Masih beli bir Emang lu rencana target married umur berapa sih Nggak tau Ah lu nggak tau Karena gue nggak kepikiran Lu married umur berapa Gue married umur 33 Oke Terus Iya umur 33 gue married Kok temen gue pada sekarang Udah umur 25 Tengah Kenapa umur 25 udah pada married Ini gue 33 33 gue baru married Terus abis itu Ya udah Abis itu apa ya Ya umur 33 gue baru married Aman 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 Perkasahan Terus ya Nanti nih Kalau udah masuk Kan gue masuk umur 40 ya Itu udah beda lagi juga tuh Kenapa umur 40 Umur 40 ini ada satu hal yang nanti nih Lu nggak bisa lawan Apa? Mata Siwer Bukan Rabun tekat Oh plus Serius Gue udah pake kacamata plus gue Itu nggak bisa lu lawan Lu mau hidup sehat Lu mau makan wortel banyak Vitamin alu perbanyak nih Begini dong Kacamatanya Gue kacamatanya Waktu itu kan gini nih Ceritanya nih Gue padahal mengalami Udah mulai Tanda-tanda Ngeliat Kalau liat handphone Kan gue masih mending ya Tapi kalau baca buku tuh Udah mulai Nggak ini nih Gue cek tuh ke dokter Dokter bilang Ya ini kayaknya Tanda-tanda plus satu Jadi akhirnya gue disuruh Ke optik Pake surat pengantar dari dia Buat bikin kacamata Ke bawah kan berarti Iya Kayak kacamata afgan gitu Iya Soalnya Kalau kacamata plus Kan sebenernya kan Lensanya tuh di bawah Tapi karena udah canggih Kalau zaman dulu kan Lensa kacamata plus itu kan Yang di bawahnya tebal sendiri tuh Ada bulatan kan Nah sekarang tuh Dia dibikin rata Tapi kalau lo nggak progresif Karena gue nggak ada minus kan Jadi gue cuma plus doang Nah biar gimana pun Gue kalau ngeliat Mesti ke bawah Oh tetap Iya Karena kalau gue ngeliatnya lurus ke depan Pada kacamata itu Itu Burem Oh berarti tetap emang begini ya Penggunaan kacamata plus ya Iya Kalau mau ngeliat jauh Tapi kalau misalnya mau baca gini doang Ya biasa aja Kok gue sama aja sih Iya kan lo nggak plus Oh iya Ntar lo juga bakal ngalamin hal-hal Kayak begitu Lo ini nggak apa namanya Lower back pain Enggak ya so far Enggak Asam urat Enggak Gue untungnya hidup gue sehat Lo nggak minum alkohol Nggak minum alkohol Minum makan gaji Makan gaji apa? Buta Gaji gaji Apa lemak? Lemak makan Tapi kan gue olahraga Gue sehat Bila pun umur gue 40 Banyak orang ngira gue umur gue 40 Oh ngiranya berapa? Hah? Ya masih 30-an awal lah Ya iya 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 Nanti lo bakal melewati lah Nikmatin aja Cuman Kalau lo merasa kesepian Nah itu tuh Kenapa? Ya lo berarti harus cari Lingkungan pertemanan yang baru Mungkin Mungkin sih itu Mungkin banget Iya kan? Karena ketika temen lo nanti Bener-bener udah pada married Satu demi satu Lo ngajak mereka nongkrong Biasanya udah susah tuh Oh harus izin bininya dulu Dan andaikan minta izin pun Kalau misalnya mereka merasa Ah kayaknya gue malas nih Oh iya Udah Di rumah Aku dinyapu ngepel Atau kalau kadang Kayaknya emang lebih enak di rumah Daripada nongkrong-nongkrong lagi Kayaknya udah lewat masanya Nah itu nanti lo mulai Bertanya-tanya tuh Karena lo akan di masa dimana Kayaknya dulu kita temenan Akrab ya SMA gitu kan Friends forever ya Sampai ini ya Akhirnya pelan-pelan mereka hilang Iya Karena udah sibuk mengurusan masing-masing Itu dia Iya itu yang lo rasain sekarang Sebenernya Tapi ya Aman friends Gue bisa kenalan sama orang baru Misalnya di nanti di tempat Alkohol itu Baru tersebut Mungkin Mungkin Karena gue kenalan kemarin Sama ada bule namanya Steven Bule namanya Steven? Iya Bule mana ini? Gak tau gitu Pokoknya Ngomongnya Inggris? Inggris dia kak Terus istrinya dia Dia udah tua Umur kayak 50 gitu kali gitu Terus dia kak ngomong Eh ranca banah Kok bule kak ngomong ranca banah? Emang istrinya dia orang pandan? Orang pandan Terus gue lagi minum gitu Bule ngomong ranca banah Gue bingung Bule mana ini? Aduh mabok Kan gue kak Oi friends Dia kak Oi mate Ranca banah Minum Minum Gak mau Ini orang mabok Sama orang mabok Bahasanya gak ketemu Tapi bisa ngomong Bisa Luar biasa Terus gue gitu Abis itu Oh ini Kan gue biasanya Sama Oh gitu gue sama temen gue Terus temen gue lagi Pipis di Apa Cork and screw ya Gak tau deh Kork and screw dimana Gue gak tau dimana Terus abis itu Ngatai temen gue gini Kan gue lagi kencing ya Terus abis itu ada bule gitu Toto sebelah gue Terus kayak Oi my drunken friend Anjing Steven Terus gue kan tau Dia tuh kayak boss gitu Udah lagi marah-marah Ngomelin Terus banyak anak buahnya Iya pak Iya pak Gitu Rata dewa Berarti sekarang lu mencari Pertemanannya sama orang lebih tua? Gue apa aja yang mau berteman sama gue deh Kayaknya Kayak Begitu Tapi gue sedih loh Kenapa Denger lu liat kayak begini loh Iya pak Ya kayak kemarin lu kayaknya Tadi kan kayak ada yang komen Kayak revol tuh gak ada ini Gak ada beban Happy gitu Lu dateng sekarang Menceritakan quarter life crisis lu Sedih loh Tapi aman sebenernya Cuman Ya kadang-kadang lu gak bisa tidur aja Berarti gak aman dong Lu kepikiran dong Oh iya Berarti kena mental health ini Oh Wajib Akhirnya kena Enjir Akhirnya kena Akhirnya ya kak Enjir Keluarin kita ngata-ngatain Ternyata kena Akhirnya lu kena Kenanya bukan gara-gara kerjaan lagi Karena temen lagi Karena temen mulai meninggalkan lu Satu demi satu nih Mereka udah gak satu frekuensi lagi Mereka udah gak satu frekuensi lagi sama gua nih Iya anjir Waduh Iya asli Temen gua pada merancanain Mau married lah Lagi dinner lah Lagi lunch lah Bawel lo semua Ayo kita minum kopi ya anjir Tapi pada gak bisa Iya 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 Hati-hati loh Ntar kalo misalnya lu gak bisa keluar ya Dari crisis ini ya Ntar lu jadi perjaka tua Anjing jejaka tua Anjing Tua banget omongnya Jadi perjaka tua loh Kalo bahasa sekarangnya apa 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 sih gua gak tau yang bahasa Inggris gitu Perjaka apa bahasa Inggrisnya Virgin Iya virgin berarti Iya Iya lu out virgin Out money Anjing Hati-hati loh Terjebak disitu Mungkin Masalahnya gini Kalo lu ya Tua Single Banyak duit Gak apa-apa Oh iya Iya kan Tapi kalo masalah lu udah single Udah tua Kere Wah Tewas Jangan sampe ntar Gua lagi jalan gitu Di trotoar Terus tiba-tiba Ketemu lu lagi Lu di dalam gerobak gitu Lagi tidur Jadi manusia gerobak Lu Saking lu udah stressnya Wah kok gitu Udah susah Tolong deh Gua cuma bisa telepon Dina sosial doang Pak tolong Paknya dibantu Pak Dina sosial Panti apa gitu kan Panti asuhan Eh Panti jompo Kok panti jompo Kan orang tua panti jompo Kalo panti yang buat Memperkaryakan Itu orang-orang Di Gelandangan Panti jalan apa Panti karya ya Apa sih Gak tau gue Party gue taunya Bukan Jadi gitu mas Tapi sedih sih jadinya Agak Tapi Yang penting Gue bisa minum alkohol Itu ya Iya Ya Meskipun Sekarang Tidak punya teman Mereka sudah pada sibuk sendiri Tapi kan Biar menjadi kenangan Biarlah aku Menyimpan Lagu lu ya Iya Tapi udahlah Vo Ini coba Yang penting lu berkarya terus lah Bikin lagu baru Iya kan Masuk TV lagi Kemarin gue Ini juga Kenalan juga Sama orang ada di bar Tapi Kayak udah semingguan gitu Iya Dia nge-gym gitu Ototnya kenceng Terus bisa gerakin Ininya anjir Bisa kalo yang nge-gym Iya Terus gue kayak Bang Mabang Sumpah bang Gue boleh pegang gak Sambil gerakin Dia marah anjir Fuck you Kayak gitu anjir Iya lu kayak gay Tapi kan keren anjing Gue tuh pengen Duk-duk-duk-duk gitu Tapi tetepnya Dipegang tuh Sama cowok apalagi kan Kemampuan yang Gue mau Pengen punya Tapi gitu sih Lu terlalu banyak Memikirkan hal-hal yang gak penting Soalnya Iya Mungkin Tapi yaudah Pendewasaan Anjir Terus dulu berarti ada planning apa lagi nih? Plan Ngomongin planning Ngomongin orang kayak gini Gak ada Oh ini dulu berarti Gue harus nyelesain Jingle Jingle si tiga roda ini Yang tinggal take vokal doang Terus abis itu gue harus Oh harus ini ya Aduh lupa lagi gue Harus apa? Kerjaan diri dia Lu gak inget Iya Oh harus bikin lagu anak-anak Ada Gue baru dapet deal juga mas Ternyata Alhamdulillah Buat bikin lagu anak-anak Kayak gitu Jadi Itu yang bisa menghidupi gue Setahun ke depan Jadi Financial gue udah aman Coba lah ya Gue undang lagi Lu kapan Pengen tau gue Pandan Isya Laman Seberapa sih Bingung kan mau ngomongin apa Gue juga Gue palen expect lu lucu Tapi ternyata lu sedang galau Lu lagi kena mental health Padahal Jadi nanti vibe-nya jadi sedih Iya Mursfam Ternyata Nyata Hanjay Ya udahlah ya Yang penting kalau Misalnya ada kenapa-napa gitu Ya lu ini kayak Telepon temen gitu Ngobrol Atau apa gitu Ya boleh Ya jangan sampai ntar gue Lu gak ada kabar gitu Tiba-tiba gue baca Berita gitu ya Di twitter ditemukan gitu Sesosok tubuh Sesosok Anjir Enggak aman Di pinggir jalan Gue takut mati kok Hah Tapi gini masalahnya Lu aja kemarin bilang Lu gak Ini kan Lu happy gitu kan Tapi akhirnya Lu kena mental health juga Iya Tapi gue beneran takut Benda tajam Takut Itu Gantung di As of regime Gitu Tabrak mobil Takut juga Apalagi anjir Pasti kan ada cacatnya dulu Baru mati Iya sih Gitu Aman mas kalau itu Paling gue cuma Emang butuh temen aja Sebenernya Iya Iya Ntar inilah ya Pas nanti udah di post Targu inilah Request Review Itu temen Enji Sahabat untuk review Iya sahabat Karena si Torik Gak gak balik-balik Oh gak balik-balik ya Iya Tuh ini aja Dia mau urusin merit Dia ninggalin lu kan Iya Beneran mau merit Anjir tahun ini Fucker Astaghfirullahaladzim Fuck Iya Gue cuma ngechatnya Kayak turut berbahagia ya Friend Gitu Pada dulu temen baik ya Yang ngejebak Ngejebak lu Sampai lu Akhirnya bisa interview Kerja di ruang bulak Iya Anjir Ya udah Gak apa-apa tapi Gue pehat temen baru Berarti namanya kan Pak Andri Iya Gue lagi pengen jadi temen baik Gue gak bisa jamin Itu masalahnya Kalau gue sibuk Gue read doang Wah lu fotonya gini Iya Kalau sibuk Gue read doang Atau kalau gue mute Gue block Archive Iya gue archive Kalau misalnya lu chat gue Tiba-tiba cuman cat tanggal satu Terus profile picture gue ilang Ya udah Berarti gue Gue udah vlog lu Gitu Tapi aman Selama ini Lu udah mengulang kata aman udah berapa kali Berarti sebenernya lu sedang tidak baik-baik saja ini Anjir Aman tapi Normal Baik-baik saja Iya Ya udah lah Gak close aja lah ya Gue tadi berharap ini vibe-nya bakal lucu Tapi ternyata dia lagi sedih Masalahnya gimana nih Dia lagi sedih Dia lagi sedih Dia lagi galau Ternyata seorang revu bisa galau Bisa sedih Bisa kena mental health Nyata Anjir Nyata Tapi Normal Normal Enikmati lah Enjoy Ini lah ya Prosesnya lah ya Iya Yang penting kan lu Bapak emak masih ada Masih Masih sehat dan baik-baik saja Iya Lu boleh lah Minta nasihat mereka juga Mereka kan jauh lebih senior lagi Malah kan Kagak Hah? Kagak Kenapa? Sama aja kayak gue Masa gue tanya Coy Oke lah Kita close lah ya Oke Kita jumpa lagi di episode berikutnya Kalau pengen jadi temennya Revo Boleh lah Follow dia Lalu chat-chat DM dia Coba siapa tau Amin Dia ini memang lagi butuh temen Terutama Cewek sih Biasanya diladenin sama dia Enggak Cowok juga gue ladenin Oke bye Bye Mersfam Oke guys Ayo karaoke 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 Di Wajuan Sama Revo Dan Fauna Karaoke T Ada Ra romana Sama Revo To Mersi Tic At Tic Terima kasih.